Setelah mendapat laporan, Kapolres bersama anggota Dental Madiun langsung datang ke lokasi. Pengelidikan segera digelar dengan penjagaan yang optimal. Pelaku bunuh diri adalah Sermah Susanto Widayat, anggota Satuan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Pelaku datang ke Madiun untuk bernubur bersama istri dan anaknya. Genazah pria tersebut ditemukan oleh anaknya yang baru berumur 7 tahun. Saat itu, istri korban masih belum pulang dari bekerja. Saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Dental Setempat. Dugaan sementara, korban mengalami depresi akibat masalah pekerjaan dan keluarga. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang baru diperanak masyarakat, beberapa saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan memang mengalami depresi. Saya menunjukkan untuk kesimpulannya, anda akan berhasil daripada isum atau atoksinal yang akan dilakukan untuk masyarakat.